hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali dapat lita kali ini akan bikin cimin ya dari sisa nasi atau bubur dan ciminnya akan langsung dibikin cilor ya bagaimana cara masaknya apa saja bumbunya saksikan sampai selesai masak sendiri lebih enak dan ini sisa yang tadi malam bubur kira-kira ada 2 centong bubur seperti ini ya dan tipsnya apabila buburnya kental seperti ini nanti dipanaskannya cukup dikukus saja tapi apabila buburnya berair ya dipanaskannya dengan dipanaskan di kompor itu ya biar airnya meresap ya jadi tidak berair dan ini untuk opsional saja kebetulan ada udang udang yang sudah di blender ditambah garam dan juga ditambah kaldu bubur biar aci ciminnya dan cilornya lebih bergizi ya kalau tidak ada mungkin ditambahkan roiko rasa-rasa saja ya roiko misalnya atau kaldu rasa sapi atau apa ya dan ini akan dikukus ya karena ini buburnya sudah tidak ada airnya ya sudah kesat apabila buburnya berair dipanaskan di kompor saja biar airnya meresap ya jadi tidak nanti maksudnya tidak terlalu menambahkan tepung tapioca lebih banyak dan ini sudah selesai direbusnya cukup 5 menitan saja sampai 10 menit menambahkan tepung tapioca nya sedikit demi sedikit tergantung kadar airnya ya kadar air di dalam buburnya itu nah ini aku menambahkan minyak sayur biar tidak terlalu melekat atau menempel ke dalam wadah diaduk-aduk sampai bisa dicetak menjadi cimin atau aci mini ya kita tambahkan terigu atau acinya juga di dalam talenan lalu kita mau pipihkan seperti ini ya kita pakai tangan saja ya sudah bersih karena ini bubur tidak terlalu kental banget ya ini sangat empuk sekali tidak harus di apa namanya memakai alat apa itu membuat kue itu ya ini dengan seadanya saja bisa dibikin bisa dicetak menjadi cetakan sesuai selera ya boleh bulat-bulat boleh pipih memanjang ya sesuai dengan keinginan saja nah ini aku membelah menjadi dua bagian kiri kanan lalu dua bagian atas bawah dibagi lagi dua seperti itu ya dan ini nanti kita bagi menjadi bagian yang kecil-kecil karena ini banyak banget ini aku skip bagian yang pertama aku bikin saja ya bagian yang lainnya buat nanti yang penting cara memotongnya seperti ini ya dan jangan lupa kita didihkan air ditambahkan dengan minyak biar nanti ciminnya tidak menempel-nempel atau memisah nah ini biar tidak banyak wadah aku langsung bikin ciminnya di dekat kompor ya nanti sambil dimasukkan sedikit demi sedikit kalau udah penuh seperti ini kebanyakan ciminnya ditambahkan air lagi didihkan lagi seperti itu ya nah ini ciminnya sudah mengambang seperti ini berarti sudah matang boleh di apa namanya ditiriskan ini ini dua centong menjadi banyak banget ya ditiriskan menjadi beberapa wadah ini nah ini ciminnya masih kenyal-kenyal tidak langsung dimasak ya dibiarkan dulu boleh hari ini boleh besoknya lagi atau disimpan di dalam kulkas nah ini udah dingin ciminnya seperti ini dan dimasak sebagian saja sesuai dengan keinginan ya dan kita siapkan satu butir telur ini aku bekas panci tadi bikin adonan cilor tadi cilornya itu ciminnya sampai sepanci ini ya aku pisahkan sebagian dan ini aku pakai kocokan telur nah ini untuk satu piring cukup satu buah telur saja ada dua cara bikin cilornya bisa diaduk seperti ini di dalam wadah ataupun ciminnya digoreng dulu habis digoreng sebentar dimasukkan kocokan telur jadi si telurnya itu dipisahkan dikocok dimasukkannya setelah ciminnya digoreng nah ini cara kedua yang aku bikin dimasukkan sambil diaduk bareng bersama ciminnya ya telur dan ciminnya cimin dan telur jadi digoreng menjadi cilor seperti itu ya ini jajanan jajanan khas anak-anak orang Sunda di Bandung seperti ini ya dan ini cimin cilor ala rumahan ala dapur kita kebetulan ini ada bon cabai yang lembut dan halus ditambahkan dan juga ada bon cabai yang kasar jadi ini gak usah banyak-banyak telurnya ya satu aja buat satu piring nah ini kalau ada kurang asin koreksi rasanya saja ya ditambahkan semacam apa aida apa ya rasa jagung atau rasa keju seperti ini dan ini karena udah ada udangnya jadi aku tidak tambahkan dengan yang lain sudah enak banget jadi pedas mantap ala dapur kita Cimin Cilor dari Sisa Bubur terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum